Masukkan ke dalam potongan botol air mineral ini ya teman-teman Untuk di filter ini filter pertamanya Nanti kita akan lakukan pemilteran 2 kali ya Ini teman-teman kita sudah dapat 1 gelas ini Dan kita pindah ke gelas itu Dan ini untuk filter pertama Bisa teman-teman lihat ini sudah sangat bening sekali Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu Dan serta dilancarkan persekinya Baik teman-teman video kali ini kita akan mencoba praktek membuat PCO Atau virgin coconut oil Mulai dari proses pemilihan kelapa Sampai dengan nanti terjadinya minyak PCO itu sendiri Oke teman-teman simak terus videonya Mari kita langsung untuk tutorial pembuatan PCO Atau praktek pembuatan PCO ini Oke teman-teman Tadi saya sudah mengupas kelapa Yang sudah benar-benar tua ya teman-teman Yang sudah jatuh dari pohonnya sendiri Ini sudah saya pecahkan 2 buah Kenapa saya memilih yang sudah ada tumbuh sedikit ini Karena kalau di dalam yang sudah ada tumbuh sedikit Ini lebih banyak minyaknya dan PCO nya akan menjadi lebih bening ya teman-teman Nah ini kelapanya kelapa yang kecil Jenis hibrida yang kita ambil dari tanam sendiri ya teman-teman Di sini di samping rumah ini ada sekitar 4 pohon kelapa yang di depan ini Usianya sudah mungkin 20 tahunan ya teman-teman Dan ini untuk yang usia masih sekitar 4 tahun lebih sedikit ya teman-teman Buahnya sudah lumayan ini 3,5 tahun memang sudah berbuah Dan di sini juga ada bibit kelapa Kalau yang di dalam polebik ini ini bibit sawit ya teman-teman Jadi di perkampungan sini memang banyak sekali orang-orang menanam kelapa di depan rumah Tapi harganya di sini dikatakan tidak berharga cuma 1000 rupiah per buahnya ya teman-teman Jadi kelapa jenis ini banyak ditanam di sini Dan juga kelapa yang besar juga banyak Namun harganya sangat miring sekali di sini Paling orang membuat kelapa ini dijadikan untuk gulai ya teman-teman Atau sayur seperti itu santannya Diambil santannya dijadikan untuk santan membuat gulai Nah baik teman-teman Kita akan pecahkan lagi yang sisa 3 buah ini Kita akan membuat mencoba dulu untuk 5 buah Kemarin saya membuat 3 buah dan berhasil namun tidak saya videokan Setelah kita pecahkan seperti ini Nanti akan kita parut ya teman-teman Ini mesin parutannya Sudah kita siapkan juga Dan kita akan lihat terus proses pembuatan PCO ini Minyak kergin coconut oil Tanpa dimasak itu sudah saya siapkan juga wadah untuk pemarutannya nanti teman-teman Baiklah teman-teman ikuti terus kegiatan saya Jangan lupa subscribe karena subscribe itu Gratis Ini teman-teman kelapa 5 buah yang sudah kita parut tadi Sudah kita peras juga Dan sekarang kita tunggu dulu untuk Proses pemisahan antara air dengan santannya Kita tunggu sekitar 1-2 jam Ini sudah mulai kelihatan Ini ada air ya teman-teman Nanti akan kita pisahkan antara airnya Airnya kita buang dan santannya nanti kita lakukan pengadukan Ini santannya sudah sangat kental sekali ya teman-teman Karena memang airnya sekitar 1 liter saya tambahkan untuk 5 butir kelapanya Oke teman-teman ikuti terus proses pembuatan PCO ini ya teman-teman Ini teman-teman kita sudah peramkan kurang lebih 1 jam setengah dan kita sudah bisa lihat ini antara batas air dengan santannya dan ini adalah PCO yang sudah jadi yang kita sudah saring kemarin ya teman-teman itu untuk 3 butir kelapa hasilnya 1 gelas itu ya teman-teman itu sangat bening sekali bisa kita lihat dan ini nanti kita buang airnya dulu saya sudah ambilkan juga selang kecil ini untuk pembuangan airnya ya teman-teman. Oke teman-teman kita buang airnya terlebih dahulu ya caranya kita masukkan selang ini lalu kita sedot biar airnya bisa keluar Oke teman-teman airnya sudah kita buang tadi ini sudah habis airnya dan ini akan kita aduk menggunakan sendok ini ya teman-teman Teman-teman menggunakan sendok ataupun juga pakai mixer kalau sedikit seperti ini kita gunakan sendok saja ya teman-teman ini kita akan aduk kurang lebih 30 menit ya teman-teman 25 sampai 30 menit cara pengadukannya yaitu putar kanan ke kiri saja seperti ini ya teman-teman Dan seperti ini kita akan aduk kurang lebih 30 menit ya teman-teman baik teman-teman kita aduk dulu ya Oke Oke teman-teman ini sudah kita aduk kurang lebih 30 menit Jadi cukup dulu untuk pengadukannya Dan kita akan peram selama kurang lebih 24 jam Dan kita akan lihat besok hasil PCO nya ya teman-teman Halo semuanya sekarang kita sudah menunggu kurang lebih 1x24 jam Dan kita bisa lihat ini hasil PCO nya ya teman-teman Ini minyaknya sudah mulai muncul Dan ini ampasnya serta ini airnya Nah teman-teman kita langsung ambil saja minyaknya ini ya teman-teman Menggunakan sendok seperti ini Nanti kita sendokin Kita taruh di atasnya dulu Kemudian ini untuk PCO yang kemarin Kita filter 2 kali ya teman-teman Dan untuk pemilterannya itu Kita menggunakan tutup botol air mineral seperti ini Lalu dikasih di dalamnya ini filternya Saringannya bisa kapas ya teman-teman Bisa juga tisu Kemudian dikasih lobang disininya ya teman-teman Ditutupnya ini Dan diberi kardus seperti ini Dilobangi untuk menahannya ke dalam wadah ya teman-teman Dan kita menggunakan untuk filternya ini Menggunakan tisu saja ya teman-teman Ini kita langsung masukkan ke dalam gelasnya dulu Ininya kita sendikan Kita menggunakan 2 kali pemilteran ya teman-teman Oke teman-teman Ikuti terus Kita akan memisahkan minyak PCO nya ini Dengan ampas dan juga airnya Lalu kita saring nanti Setelah filter di gelas ini Nanti kita filter lagi ke dalam botol plastik itu ya teman-teman Ini ya teman-teman bisa dilihat dari atas PCO nya yang sudah memisah Di antara ampasnya sama air ya teman-teman Kita ambil saja pakai sandok seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam potongan botol air mineral ini ya teman-teman Untuk di filter ini filter pertamanya Nanti kita akan lakukan pemilteran 2 kali ya teman-teman Oke teman-teman Kita masukkan dulu Kita ambil dulu Pelan-pelan agar tidak Keambil airnya Ini proses penyaringannya ya teman-teman Membutuhkan waktu agak lama Soalnya netesnya cuma setetes-setetes seperti itu Dan kita tunggu dulu Ini masih ada minyaknya Kita tunggu dulu ini turun Nanti kita masukkan lagi ya teman-teman Nah setelah di filter menggunakan ini Nanti untuk pemindahan ke botolnya kita filter lagi ya teman-teman Ini bisa dilihat Bening sekali ya teman-teman Untuk PCO nya Kalau 2 kali pemilteran akan lebih bening lagi ya teman-teman Ini teman-teman kita sudah dapat satu gelas ini dan kita pindah ke gelas itu dan ini untuk filter pertama Bisa teman-teman lihat ini sudah sangat bening sekali ya teman-teman Nah kita lanjut untuk pemilteran kedua ini sudah kita siapkan tisu ya teman-teman di dalam sini untuk filternya Lalu kita letakkan saja di atas tutup botolnya ini dan kita tuangkan PCO ini ke dalam sana ya teman-teman Oke teman-teman ini untuk proses filter keduanya Yang di dalam gelas ini tadi sudah kita tuang ke dalam filternya dan sekarang sudah mulai menetes Sudah mau habis juga ya teman-teman dan ini untuk filter pertamanya Ini memang sama sekali tidak menggunakan pemanasan ya teman-teman Tidak dimasak artinya memang virgin coconut oil yang didiamkan selama 1x24 jam Dan ini masih ada sedikit lagi untuk ampasnya nanti baru dimasak ya teman-teman Dan minyaknya tidak akan dicampur dengan yang PCO murni ini ya teman-teman Nah itulah ya teman-teman proses cara pembuatan virgin coconut oil Dari awal hingga sampai terjadinya minyak seperti ini Dan ini kita filter 2 kali sengaja agar warnanya semakin bersih ya teman-teman Agar PCO nya semakin bersih seperti ini Oke teman-teman cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini Atau untuk cara prakteknya kita kali ini Akhir kata bilahi topi kulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!